hai 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 Jadi sebenarnya kalau saya dosen di TKS, biasanya saya mengajak masyarakat internasional, jadi biasanya memang saya murid, cuman kalau saya maksa juga nanti malah gak terbiasa dengan kaya saya, jadi nama saya yang ingin lakukan waktu dari TKS. Nah ini anak saya, kalau ada anak kecil dari universitas, teman-teman itu anak saya, nanti juga sempat hilang, dan saya, pas saya lagi telah muncul, mereka turun sampai nantai 4 gitu ya, jadi saya kebetulan ketua pelompok lindung cewek Indonesia, kemudian saya Twitter saya sendiri, dan blog saya di sini, Instagram saya mengandroid, Twitter saya mengaiknya, jadi ketulah saya suka, mordi ini berarti macam ya, dan saya pertama ini anak-anak juga, jadi mereka, kalau sekarang udah gak mau dipanggil-panggil ini, maunya ini setelah ada di dua, gak kamu sendiri gitu ya, oke next. Oke, saya akan berbicara tentang AHP sebenarnya, ada yang udah tau AHP sebelumnya? Belum. AHP. Ada yang sudah belajar di sini support system, aspek as sistem pendukung keputusan? Belum. Ini semata-mata semester berapa kalau gue tau? Masa semua sepertinya ya? Semata berapa? Empat, semester bulah. Oh, ada SMK, oke. Jadi, komputer itu kan juga bisa membantu kita untuk membuat sebuah keputusan, ya, sebuah keputusan. Ini salah satu contohnya, saya contohkan di sini, gimana kita memilih sebuah laptop. Ya, membuat sebuah laptop, laptop malah sih yang cocok buat kita. Misalkan, oh, yang aduk tanya, sepatnya yang bagus, warganya yang murah aja, yang begini, kan itu juga tergantung. Jadi, kita akan membuat bagaimana caranya kita bisa memilih dengan baik. Jadi, kita membuat keputusan. Nah, jadi, pilihan kita kalau laptop itu apa? Spec, price, business, brand-nya, service. Jadi, kalau ada juga kan orang yang kalau brand-nya bukan X, gak mau gitu ya. Maunya yang apel perwak gitu ya, apel perwak gitu ya. Nah, itu. Jadi, bagaimana sih kita bisa memilih itu? Nah, ini ada salah satu caranya. Nah, salah satu caranya kita bisa menggunakan AHP. AHP itu adalah analytical director process. Jadi, ini di-developed oleh orang namanya Komas Sati tahun 1970. Kebetulan, sekitar Agustus 2017 kemarin, beliau harus tinggal. Jadi, dia adalah orang kira, tapi jadi profesor di Amerika. Dan ini dikenal untuk menentukan multikriteria analisis. Jadi, misalkan kita punya berbagai kriteria, misalkan Anda ada jodoh Anda. Siapa ya? Misalkan, mas itu yang lagi ini. Oh, dia itu tipenya gini, kulitnya bagaimana, dia ngerti IT apa enggak. Itu kan kriteriannya macem-macem. Nah, dengan berbagai kriteria, waktu walaupun harus menentukan. Kalau waktu walaupun ini pas menjadi maksud saya. Nah, itu kita, itu namanya MCK. Jadi, kriteriannya macem-macem. Jadi, contohnya ini bisa kita memberi sesuatu. Itu kriteriannya buaya. Kemudian, kalau kita ingin pergi kemana, itu kan banyak juga. Ini jauh deket, apa, hodangnya di mana. Kemudian juga pendaftaran mahasiswa. Saya biasanya sering juga menghidup mahasiswa yang memasuk. Dia ini pas apa enggak, bisa riset apa enggak. Kemudian, ini aplikasi yang saya develop. Jadi, di Indonesia, lokal government benchmark. Jadi, melakukan benchmark beberapa, 548 penda se-Indonesia. Jadi, misalnya, contohnya ini salah satu aplikasi yang saya buat. Jadi, ini, teman-teman lain gini. Tapi, dalamnya, enggak karu-karuan. Jadi, sebenarnya, macem-macem. Bahasanya ada yang Python, ada yang R, ada PHP, ada self-script, ada AWK, record, counter. Nah, ini, selesai kita menentukan ranking ini pakai AHP. Jadi, misalnya, penda mana sih sebenarnya yang harus jadi ranking 1. Dan ini sangat sensitif di isu jukadanya. Sampai ada penda itu, tiap hari itu tanya saya, kenapa ranking saya kok tetap segini? Kalau buatnya dia di-hack, dia pun juga terpunuh saya malam-malam. Sampai saya itu sudah enggak bisa tidur, kadang-kadang, dengan kondisi kayak gini. Jadi, ini salah satu banyak kriteria. Ini kriteria ini, kalau Anda berbicara-bicara ini, kriteria itu macem-macem. Jadi, ada kriteriannya tentang kejarah dan lain-lain, misi-misi, di-abit terus apaan, itu enggak jadi banyak kriteria. Ini kita pakai HP. Pak Patil, Pak Patil, bagaimana anak kecilnya? Gimana? Saya hilang, kan? Ada dua hal dari AHP. Itu yang pertama adalah, kita harus menentukan duit. Duit tiap kriteria. Enggak setiap kriteria, miskinan tutang duitnya. Kemudian, baru kita menentukan ratingnya, dari alternatif tadi. Jadi, kalau misalnya kita punya next month, Nah, misalkan kita pertama, kriteria kita adalah, misalkan kita punya kriteria, saya kembali contoh, spike, price, and bread. Jadi, ini kriteria-kriteria. Kira-kira, mana ya weight-nya yang lebih tinggi? Nah, kemudian kita menentukan ini laptop, kita pilih laptop A, laptop B, atau laptop C. Yang mana? kriteria, dalam AHP, biasanya ini, ini saya ambil dari, ini saya ditambilkan source-nya, kalau jelaskan HP, itu kriteriannya biasanya dia pakai 9. Jadi, kalau kita, misalkan makan survey, itu kan sampai skala, bisa 1-5, ini sampai 9. Karena 1-5 pun juga sebenarnya bisa. Jadi, ini saya contohkan yang dari, chapter-nya 1 tahun, tahun 2000 berapa, dia pakai 9 skill-nya. Jadi, nomor 1 itu, equal importance, sama-sama. Misalkan, spek sama brand, sama, berarti kita kasih nilai 1. Kemudian, kalau misalkan aku lebih berat, itu berarti, nomor 3. Seperti itu, selanjutnya. Ini ya, jadi, next. Untuk melakukan HP ini, kita perlu melakukan survei ke expert-expert. Misalkan, Anda ingin tanya tentang laptop, berarti tanyanya ke siapa? Orang yang jualan laptop, mungkin ya, terus ke orang yang pernah beli laptop, nah itu, Anda berikan survei-survei itu. Jadi, survei semua, akhirnya, kita tanyakan, di dalam survei itu sebenarnya, kita tanyakan ini cuma sederhana. Jadi, menurut Anda, misalkan, Mas Tinggi, Mas siapa namanya? Mas Akmal, kriteriannya antara spek sama price itu lebih, yang mana yang Anda pilih? Nah, kemudian, spek, price sama brand, mana yang dipilih? Nah, misalkan, saya contohkan dulu, sebenarnya ini ada warnanya merah ya, misalkan, antara spek sama price, itu lebih, lebih kuat spek, maka, misalkan, milihnya nomor 4 ya, skalanya 4. Kemudian, yang spek ini, lebih tinggi, daripada brandnya, ini 8, misalkan. Kemudian, price ini 5. Nah, ini kita buat rata-rata, misalkan ada 100 responden, maka kita buat rata-rata semuanya. Berapa? Nah, setelah itu, baru kita membuat, perus, komperasi matrix. Ya, kita buat itunya. Nah, ini misalkan, misalkan, cuma satu responden, misalkan, ini cuma satu responden. Nah, ini baru kita lakukan ini, jadi, ini sebenarnya, kita bisa lakukan pakai open office card. Jadi, sederhana sebenarnya. Nggak perlu kita pakai coding macam-macam, pakai open office card, kita sudah cukup. Caranya seperti apa, ini sebenarnya main-main, sudah dapat hal jambar ini yang matrik, atau apa. Sudah belum? Sudah ya? Sudah. Sudah, sudah paham baiknya. Jadi, kita lakukan ini, yang ini, antara spike sama, spike itu kan satu, warna sama-sama ya. Kan satu, bari satu, satu. Nah, yang kita carinya adalah ini. Antara spike sama price, itu kan nilai 4. 4 taruh sini. Kan saya serah aja, ini kalau tertarik ini ya. Kemudian antara spike sama brand, itu kan 8 ya, komisinya, dan seterusnya. Ini 5. Nah, yang ini, ini merupakan inverse. Inverse dari, yang antara price sama spike, ini kan lebih tinggi, speknya. Maka ini di 1 per 4. Gitu ya, jadi itu. terima kasih. 1 per 4. Nah, selanjutnya ini juga 1 per 8, ini 1 per 5. Jadi, dapatnya 0,2. Jadi, dengan open office, kebiasaan bisa kan, sama dengan 1 per 4, 1 per 8, 1 per 5. Nah, setelah itu, baru kita dapatkan seperti ini, baru kita jumlahkan, sampai summary ya. kalau di open office, kalau atau Excel, sama aja bisa-sambal, di sum-sambal, di total semua, di total, di total, di total, di total, saya harus berjepat. Nah, baru kita, ini kan, buat coverage-nya, di total ini berapa, ini dinormalisasi, di normalisasi itu adalah, nilainya tadi itu, dibagi totalnya. ini namanya normalisasi, dibagi, jadi dibagi, 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 ini dibagi semua, dengan total summary, kayak sam tadi, dibagi, nah, dapatnya ini pasti sama semua. Nah, akhirnya kita dapat, average-nya itu berapa? 0,68. Paham ya di sini ya, dibagi dengan sam yang tadi sebelumnya. Jadi ini, tadi kan 0,5 berapa ini? Sebelumnya ini kan, satu ya nilainya, satu dibagi, 1,25, 0,25, bagi, bagi semua. Jadi nanti hasilnya, ini adalah, ini, 0, ada doarnya ini. Nah, setelah itu baru kita buat average, jadi ini dibagi, ini ada hasilnya 0,68. Sehingga, weight-nya kriteria untuk spek itu, 69 persen. Kemudian untuk weight-nya price, berarti 24 persen, dan weight-nya brand itu adalah 6 persen. Nah, jadi kita harus melakukan, jadi ini speknya 69 persen, kemudian kita, ini bisa dipercaya gak sih respondennya ini, nah kita perlu mengukur, as namanya konsistensi analisis. Ya konsistensi analisis, matematik banget ya, tapi jangan. Nah, apa itu pak, kita mengini, ini ketimbang, takutnya udah, dan kurang-kurangnya lebih ini ya. Oke, jadi kita melakukan konsistensi itu, pake rumus CI, konsistensi, piteria dan RI, dan CI, nasion, nah ini, kita ini dapetnya kan tadi, ada udah dapat average-nya ya tadi ya, nah kita bisa menggunakan fungsi ini, M-mult, kok gak kelihatan ya? Kalau di kartu M-mult, jadi matris multi, sama dengan M-mult, M-mult ini ya, yang disini ya, ini untuk matris multi, multi-cation, jadi kita bisa pake itu, sehingga kita akan membagi, ini dibagi ini, kemudian ini, dibagi ini, dan ini terus dibagi ini, jadi ini pake M-mult, kalau di open office card, kalau kelihatan ya, nanti saya sel aja lagi itu, susah, nah akhirnya kita dapat konsistensinya segini, 3, ini, 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 nah sehingga, CI-nya ini kita dapetkan, 0,04, dan RI-nya ini dapetnya dari, RI itu kan tadi, speknya ada, berapa kriterinya ada berapa? Ada berapa kriterinya? 3, waduh matuk ternyata, 3 ya kan, spek, brent, sama, berapa kriterinya, ada 3, nah RT untuk 3 itu, 0,58, sehingga, jadi rasio itu adalah, ini dibagi ini, sama dengan 0,08, nah kalau menurut salting, kalau dia kurang dari 0,0, 0,10, 0,1, maka, dia konsisten, gitu ya, jadi, respondennya itu benar-benar, bisa dipercaya, saya kan kadang, orang mulus, kalau tak netralin semua, oh apakah kanan semua, atau kiri semua, atau kanan atau kiri, nah ini ya, jadi ini, kartu lesinya ini, nombor kriteriannya, nah ini rasionnya, tadi kira itu 0,8, jadi terhadung berapa kriteriannya, biasanya di sini cuma kata-kata 10, ah betul-betul 10, oke, saya mau bertanya, kendalanya yang dihadapi, untuk penentukan kriteria itu apa sih, sebenarnya, kendala untuk penentukan kriteria, ya, menggunakan, cara, kesulitannya itu, bagaimana kita bisa, mendapatkan responden, ya, terutama respondennya, itu apakah berkonsisten apa, jadi misalkan, ya gak konsisten, 0, lebih dari 0,1, maka kita harus mengulang lagi, atau melakukan normalisasi juga, itu permasalahannya, di sini, kita harus melakukan normalisasi, berkali-kali, ini HP sendiri, ini bisa dikolaborasikan dengan, bisa dikolaborasikan dengan, lebih bisa ini, ini sebenarnya, ini pakai ini, 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 perhitungannya, perhitungannya pakai penopis, biasa mau nyampai, cuma gak tahu ini ada, masnya gak mau, ini, masnya gak mau, ini sangat, nanti saya contoh karena, jangan mau tertarik, rumusnya, jadi semuanya tuh, kita tinggal, ubah-ubah, perhitungannya apa, nanti di open office, bisa dipakai, jadi ada rumus-rumusnya, ada kegagian lagi, siswa yang mau masuk ke sini, kita kan banyak kriteranya, misalkan dia orang apa, nilai, misalkan PM bisa apa, Pancasilanya lebih tinggi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kan kita bisa menentukan weightnya, untuk menentukan gak semuanya, misalkan kita, oh, bahasa Indonesia tuh lebih tinggi, bahasa Inggris lebih rendah, tapi kan untuk menentukan tuh, kita butuh responden banyak orang, nah, supaya nilai weightnya tuh, benar-benar adil, kita tanya ke orang, nah dari itu, kita lebih itu pakai HP, nah ini sesudahnya, ini, ini saya pakai open office, ini sebenarnya saya mengetahunya, semuanya pakai open office card, jadi kita cuma ganti-ganti kriteriannya aja, jadi semua di open office card itu, rumus-rumusnya udah bisa dipakai, yang pertama, yang pertama, yang pertama dipakai tuh, M-Word, gitu yang dipakai, ya untuk melakukan ranking, orang yang masuk, ini ranking Pemda, ya tadi saya contoh, gitu, atau ranking Mord, di mana yang paling gini, gitu, ini udah pertanyaan lagi, satu lagi, ya, kita udah biasa sama, kita udah biasa sama, kita sudah berufis, kesel, nah, apakah rumusnya sama dengan, tapi, sama, 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 kalau misalkan respondennya, nggak konsisten, misalkan terlalu jauh, misalkan, yang ini, mas ini, misalkan rata kanan, yang ini rata kiri, gitu, itu kan terlalu, jauh jomplak, itu normalisasinya, kalau kita hidup ulang lagi, jadi kita belum menormalisasi, normalisasi, tapi saya nggak akan jelasnya lebih, nanti takutnya tambah, muter-muter matematiknya, oke, saya kira cukup ya, terima kasih atas hadirannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.